Hai, welcome to 3 Minutes Political News dengan judul Kongres PAN, beranikah oposisi. Kongres 5 tahunan PAN berlangsung hari ini tanggal 10 hingga 12 Februari 2020 di kendari Sulawesi Tenggara. Ada 2 pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh publik di Indonesia. Yang pertama, siapakah yang akan menakwadai PAN untuk periode 2020-2025? Dan yang kedua, bagaimana sikap PAN di dalam pemerintahan Jokowi periode kedua? Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan berikan beberapa catatan mengenai PAN. Yang pertama, bahwa sejak didirikannya PAN tahun 1998, belum pernah ada satu ketua umum pun yang memimpin lebih dari satu periode. Baik Amin Rais, Sutrisno Bahir, Hatta Rajasa, maupun Sulki Vihasan, sampai saat ini menjabat hanya satu periode. Catatan kedua, meskipun suara PAN sedikit meningkat dibandingkan pemilu 2014, tetapi suara atau kursi PAN di DPR RI menurun dari 48 menjadi 44 kursi. Ini diakibatkan oleh prosentase dan sebaran dari suara PAN tidak merata di seluruh Indonesia. Catatan ketiga, sikap PAN di dalam pemerintahan Jokowi cenderung dianggap tidak tegas apakah berada di dalam pemerintahan atau berada di luar pemerintahan. Di dalam periode yang pertama, PAN berada di dalam posisi bersama pemerintahan. Oleh karena itu, PAN mendapatkan satu kursi di periode pertama Presiden Jokowi. Akan tetapi di dalam Pilpres 2019, PAN berada di dalam posisi yang berhadap-hadapan dengan Presiden Jokowi dengan mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno. Dan itu mengakibatkan di dalam pemerintahan Jokowi periode kedua, PAN tidak mendapatkan posisi di kementerian maupun lembaga tinggi negara lainnya. Lalu bagaimana posisi PAN berikutnya? Apakah tetap berada di dalam poros tengah atau akan menjadi oposisi atau bahkan bergabung bersama di dalam koalisi yang mendukung pemerintah walaupun tidak mendapatkan jatah di dalam kursi kementerian. Ini semua tentunya akan bergantung kepada siapa yang akan terpilih nantinya. Karena empat kandidat yang maju memiliki orientasi yang berbeda dalam berhadapan dengan pemerintahan Jokowi. Sekarang kita menyoroti empat kandidat yang akan maju sebagai calon ketua umum PAN. Mereka adalah yang pertama ketua umum yang sekarang, Sulki Fihasan. Beliau adalah mantan ketua NPR dan mantan menteri kehutana. Yang kedua adalah Mulfahri Harahap, wakil ketua umum PAN dan juga anggota legislatif DPR RI. Mulfahri maju bersama Hanafi Rais, anak dari Amin Rais, dan mengklaim didukung sepenuhnya oleh Amin Rais. Yang ketiga Asman Abnur. Beliau adalah wakil ketua umum PAN dan juga mantan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Jadi sudah cukup memiliki pengalaman yang matang di bidang legislatif maupun eksekutif. Yang keempat adalah Derajat Wibowo, wakil ketua Dewan Kehormatan dan terkenal sebagai ekonom dari Indef. Dari keempat kandidat yang ada, Derajat Wibowo dan Mulfahri Harahap mempunyai kecenderungan mengarahkan PAN sebagai partai oposisi pemerintah. Sedangkan Sul Kifri Hasan dan Azman Abnur mempunyai kecenderungan untuk berada di posisi poros tengah atau bergabung di dalam pemerintahan Jokowi. Secara kualitas keempat, kandidat yang maju merupakan putra-putra terbaik PAN yang telah memiliki pengalaman yang cukup di bidang pemerintahan maupun di legislatif. Mereka mempunyai pengalaman organisasi yang sangat baik. Walaupun masing-masing kandidat mengklaim dukungan mayoritas dari 590 pemilik suara di Kongres PAN ini, saya menduga bahwa kubu Zulkifi Hasan dan kubu Mulfahri Harahap adalah dua kubu yang akan bertarung dengan sangat sengit di dalam Kongres PAN ini. Siapakah yang akan menjadi ketua umum PAN periode 2020-2025 dan bagaimana posisi PAN? Apakah berani mengambil posisi sebagai oposisi atau tetap di dalam pemerintahan, mendukung pemerintahan Jokowi periode kedua? Tentu saja kita tunggu bersama. Akan tetapi satu hal, apapun keputusan yang diambil di dalam Kongres ini dan bagaimanapun sengitnya pertempuran antara kandidat di dalam Kongres ini, PAN harus tetap solid dan bersatu karena Indonesia membutuhkan partai reformis yang kuat, solid, dan konsisten membela kepentingan rakyat. Demikian 3 Minutes Political News hari ini, salam perubahan!